Jangan lalu ya, tapi kalau dari berangkat keluar rumah sudah dilepas oleh bebo, tau bebo, monyong, itu suami berangkat juga hatinya sudah kusut, sudah tidak dilepas dengan doa, lalu sis istri juga barangkali suaminya berangkat ngedumel, ya jangan dikasih rezeki ya Tuhan, tapi dikasih rezeki gak lawin lagi. Kalau sebab semacam ini yang terjadi, bukankah masing-masing yang berangkat pikiran kusut, yang melepaskun pikiran gak enak gini-nya, disitu letak kerjasama. Sudah hadirin, setelah suaminya ini pergi, datang ususan dari orang tua si istri tadi. Assalamualaikum, buk, assalamualaikum, ada apa? Orang tua ibu sakit keras, ibu diminta datang, ya Allah suami saya baru saja berangkat, istri suami saya bilang kalau dia belum pulang perang, saya gak boleh keluar dari rumah. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya, saya belum bisa datang karena suami saya pesan begitu. Pulang ke tuhan ini. Besok balik lagi, gimana? Aduh, buk, orang tua ibu makin parah. Kelihatannya gak ada arepan datang gak sebelum mengembuskan nafas yang terakhir. Suami saya belum pulang, saya gak berani keluar rumah sebab begitu pesannya. Sudah, pulang saja. Saya ikut doa, mudah-mudahan orang tua cepat sembuh. Besoknya hari ketiga, ususan ini datang lagi. Bagaimana? Sudah meninggal, buk. Barangkali sebelum dikubur, ibu masih mau ketemu. Maaf saja. Bagaimanapun berat hati saya, suami saya belum pulang, pesannya tadi begitu. Ini rupanya ususan kesel. Ini orang sama orang tua sendiri gini-gini. Ah, maaf. Lalu lapor kepada Baginda Rasul. Apa jawab beliau? Baginda Rasul malah berkata, Dosa orang tua yang meninggal ini Sudah diampuni oleh Allah Karena dia mempunyai anak perempuan yang begitu sah kepada suaminya. Allah asbar. Jadi keterangkannya kepada suaminya ini Diberikan satu ganjalan oleh Allah Mengampuni dosa orang tua yang sudah meninggal ini. Jadi jangan merasa mentang-mentang mau perumah orang tua sendiri Selonong boy. Selonong boy. Masa bodoh laki mau tahu gak tahu Pokoknya gue ke rumah orang tua gue sendiri Jangan lupa Setelah berumah tangga Ranking urusan pertama suami Setelah itu barulah orang tua Sudara hadirin yang saya muliakan Begitu juga istri yang baik Mendapat izin dari suaminya Bu, tolong ambilin uang di dompet Sudah izin Istri yang baik Dompet-dompetnya dibawain Ini saja bang Ambil sendiri Nanti si ambil 10 ribu Merasa kurang 20 ribu Lagi ambil saja sendirilah Lain dengan istri yang ngelong Lagi pergi mandi Dompet ajak-ajakan Sudah hadirin yang saya muliakan Baik silaturahnya itu kepada orang tua Atau kerabat Family Andai tolan Keluarga lain Ataupun tetangga Tetangga itu perlu Sepanjang dia menghasilkan nilai-nilai positif Karena memang kita makhluk bermasyarakat Yang tidak boleh Kalau dengan bertetangga itu lalu Menghasilkan hal-hal yang negatif Sudah hadirin Yang kedelapan Seorang suami yang baik Wajib bersikap lapang dada Dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya Lapang dada dan sabar Sebab memang membangun manusia itu lebih sulit dari membangun jembatan Kalau memperbaiki jembatan Mungkin seminggu dua minggu selesai Tapi memperbaiki watak seseorang Memerlukan waktu lama Prosesnya Diperlukan kesabaran Sikap lapang dada dan sebagainya Seorang suami harus bersikap lapang dada Dan sabar Menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya Dan kekurangan-kekurangan itu Tidak lalu dia ceritakan kepada yang lain Kan ada tuh kadang-kadang Suami kalau ngobrol sama temennya Kepurangan istrinya Jadi topik diskusi Ini gue payawang ada